Meraih cinta Allah Ada beberapa amalan ringan yang dengannya seorang hamba bisa meraih cinta Allah SWT. Pertama, saling mengunjungi karena Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, pernah ada seseorang mengunjungi saudaranya di daerah yang lain, lalu Allah SWT mengutus malaikat kepadanya. Di tengah perjalanan, malaikat tersebut bertanya, Engkau mau kemana? Ia menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Malaikat bertanya, apakah ada keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya? Orang tadi mengatakan, tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah SWT. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah SWT kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah SWT mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Kedua, tawakkal atau berserah diri hanya kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal. Tawakkal atau berserah diri hanya kepada Allah SWT adalah salah satu sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Mereka, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang tidak berobat dengan kai, besi panas, tidak meminta untuk dirukyah atau tidak beranggapan sial dengan sesuatu. Dan mereka hanya bertawakkal kepada Rab mereka. Ketiga, berzikir kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam timbangan dan dicintai ar-Rahman. Dua kalimat tersebut adalah, Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mahasuci Allah dan dengan pujiannya kami memuji. Mahasuci Allah, zat yang maha agung. Keempat, membaca surat Al-Ikhlas dan memahami kandungannya. Dari Aisyah RA, beliau mengisahkan bahwasannya Nabi SAW pernah mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami salat, dia senantiasa membaca Al-Ikhlas, kul huwa Allahu ahad dalam setiap salatnya. Ketika mereka telah kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau berkata, tanyalah dia, kenapa dia melakukannya? Lalu mereka bertanya kepadanya, dia menjawab, karena surat ini merupakan sifat ar-Rahman, sifat Allah yang maha pemurah. Dan aku cinta untuk membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukan kepadanya, bahwa Allah mencintainya. Kelima, mengerjakan kemudahan-kemudahan yang disyariatkan dalam Islam. Agama Islam penuh dengan kemudahan dan keringanan. Di antaranya, bagi yang musafir, diberikan keringanan untuk mengkasar salat, yang tadinya empat terkaat menjadi dua rakaat. Manakala seorang hamba mengerjakan kemudahan dan keringanan tersebut, maka Allah SWT akan mengandugrahkan cintanya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah SWT menyukai jika keringanan-keringanan atau kemudahan yang diberikannya, dikerjakan oleh hambanya. Sebagaimana Allah SWT juga membenci maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh hambanya. al-hujja.com Terima kasih telah menonton!